Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Vicky Ridho Kali ini saya masih mau membahas soal Pratama Arhan Kenapa masih Pratama Arhan? Karena ini ada sedikit kejanggalan menurut saya dalam kasusnya Pratama Arhan ini Karena setelah simpang siur berenarnya berita Kemudian ada juga video katanya sih Di media sosial bahkan hampir semua platform media sosial itu Bahasnya tentang Aziza dan Pratama Arhan teman-teman Nah, ketika lagi dalam panas-panasnya berita tentang perselingkuhannya Aziza, di sini Pratama Arhan justru malah melakukan yang sebaliknya Dia malah memposting foto ketika dia nikah dengan Aziza di Instagramnya Kemudian di situ banyak sekali netizen yang beranggapan Mungkin Arhan ini mau mencoba untuk mempertahankan rumah tangganya Atau memberi kode terhadap masyarakat Atau netizen Indonesia bahwa rumah tangganya dia itu baik-baik saja Berapa jam kemudian diklarifikasi juga sama sih Sise Dia bilang rumah tangganya dia itu baik-baik saja Jangan sampai sebar berita bohong Ya, langsung saja kita lihat Seperti apa tanggapan netizen dan juga klarifikasi dari si Sise Dan juga postingan dari Pratama Arhan Let's go Ini pasti gue dihujat Tapi gue harus ngomongin ke kalian Oke gengs Jadi dari awal kasus ini keluar Katanya Aziza selingkuh sama salim lah Terus abis turun LV-nya sama salim putus lah Dan segala macem Sampai trisome dan juga cokocit gitu ya Gue tuh ngerasa ada something yang fishy dengan kasus ini Mau bukti-bukti yang beredar gitu ya Itu tuh gak ada secara langsung foto mereka bareng Ataupun itu cuman kumpulan chat-chat Iya, betul sekali Yang dimana ini juga bawa nama orang lain Yang puji, tori, kelas siapa Sampai naksaf dan lain-lain Yang dimana itu orangnya juga udah klarifikasi Kalian lihat aja langsung ke IG-nya gitu ya Dia gak mau disangkut-pautin dengan kasus ini Emang sih Rave-nya udah bilang Kalau misalnya itu bukan gimmick gitu ya Dengan parfum dia Cuman kayak apakah ini pengalihan isu? Karena kayak gak masuk akal gitu ya Sorry tuh saya gue adalah orang yang suka membahas kasus gitu kan Ribuan kasus udah gue bahas Dan juga gue selalu punya feeling Kalau misalnya kasus ini bener atau enggak Sejauh ini tuh gak ada yang menyebutkan secara jelas Kalau misalnya dia melakukan trisong Terus abis itu Mau kasus ini bener atau tidak Yang penting Pratama Arhan itu tidak apa-apa gitu Karena sekali lagi bahwa Kenapa konten-konten kreator seperti kita Konten kreator bola ini Mau membahas soal ini Karena ini menyangkut Pratama Arhan Ini menyangkut asetnya Timnas Dimana dia termasuk dalam proyeknya Coach STY Yang akan menghadapi round ketiga Kualifikasi Piala Dunia Nah Pratama Arhan ada disitu Nah kalau sampai misalkan psikis dia terganggu Kemudian mentalnya down Ini akan mempengaruhi Timnas Indonesia Karena dia termasuk di dalam proyek ini teman-teman Kita tahu perannya di Timnas itu seperti apa Jadi mau benar atau tidaknya kasus ini Mau zise itu selingkuh, trisom dan lain sebagainya Intinya Pratama Arhan itu tidak terganggu Dan ketika dia bermain untuk Timnas Dia bermain secara optimal teman-teman Kepada Mbak Aziza alias JJ Lu telah melawan ras terkuat di bumi Salah satunya yaitu Fans Timnas Indonesia Menyakiti Mas Arhan berarti menyakiti seluruh fans Timnas Termasuk gue Arhan itu Ini laki-laki perempuan semua merasa tersegitu Mana gue ripos-ripos mulu lagi Kalau dia lagi bucin kayak begini Dalam hati gue kapan ya suami gue bucin kayak Arhan Iya guys untuk pemain Timnas level Arhan Dia tuh bisa dapat yang jauh lebih cantik Daripada Zize Kalian tau kan cewek Jakartanya tuh Cewek Jakartanya tuh Ya kalau benar dia berselingkuh Kalau benar teman-teman ya Kalau benar dugaan Mendet-detizen bahwa si Zize itu berselingkuh Ya sudah cari perempuan Korea Tapi memang tidak mudah untuk melupakan Apalagi ini bukan hanya sekedar pacaran saja Tapi ini sudah berumah tangga teman-teman Dengan kasus seperti ini Saya pikir untuk Pratama Arhan Berat sekali Dan pertanyaannya Apakah dia nanti akan dipanggil Oleh Coach Sintayong Untuk ikut ke round G3 kualifikasi pilah dunia Nah ini yang menjadi Pertanyaan untuk semua netizen bola di Indonesia ini Ada pemain timnas yang diselengkiin bininya sendiri Waduh Dan ini juga bertepatan dengan setahun mereka menikah Waduh Waduh Berhubung udah ngacok banget isi TL gue dari kemarin Gue pengen coba ngerangkumin Mungkin lu pada bisa komen Kalau misalnya ada yang kelewat ya Jadi awalnya itu Ada seorang selebgram yang berinisial R Yang putus sama cowoknya yang berinisial S Nah terus Si R komen di postingannya si Z Dengan emote ular Tapi komennya itu udah dihapus Banyak yang mengira kalau ini cuma gimmick dari sebuah brand parfum Tapi si R ini udah konfirmasi Kalau ini bukanlah gimmick Dia juga bilang kalau dia dapet telepon dari si Arhan Kalau bininya si Z itu selengki Setelah kasusnya rame Banyak tuh yang ngespill screenshotan Dan dugaan-dugaan baru pun muncul Kayak misalnya ada dugaan si Z ini melakukan 3S sama 2 cowok Namanya Fuji ikut keseret Katanya juga video si Z ini keseret Nah akhirnya kan kasus ini jadi kemana-mana Kesian sih Pratama Arhan Mana di Korea dia juga belum dapat menit bermainin cukup Kemudian di Indonesia dia denger kabar bahwa istrinya itu selingkuh Nah ini yang membuat kita netizen bola Atau pecinta sepak bola Indonesia Merasa khawatir dengan Pratama Arhan ini Karena dia ini aset sepak bola Indonesia Bangun-bangun gue langsung dibikin kaget Sama satu fakta tentang si Z Fakta apa tuh bang? Beberapa faktor seseorang bisa selingkuh dari pasangannya Kira-kira si Z faktornya yang mana ya? Banyak sekali faktornya Mungkin karena dia tidak menemukan apa yang dia cari di pasangannya Bisa jadi soal perhatian Bisa jadi soal materi Bisa juga jadi soal fantasi Dan juga keperluan jasmani yang lain Bisa jadi Ya betul-betul Faktor yang kedua adalah lingkungan Lingkungan sangat mempengaruhi perlaku seseorang terhadap pasangannya Kalau lo bergaul dengan penjuri Ya ada kemungkinan lo bakal jadi penjuri Kalau lo bergaul dengan penjudi Ya ada kemungkinan juga lo bakal jadi penjudi Ya betul Faktor yang ketiga Habit Ya kalau dari pacaran udah sering ketahuan selingkuh Lo mau berharap apa pas nikah nanti? Lo berharap dia berubah 180 derajat gitu Don't expect too much bro Faktanya salah satu hal yang sulit dirubah adalah habit Ya karena kebiasaan bro Berulang-ulang kali dilakukan Apalagi kebiasaannya kebiasaan buruk yang menikmatkan Jadi buat kalian yang lagi cari pasangan hidup Mau suami mau istri Cari tau Intinya jangan sampai LDR lah Kalau sampai LDR ya beginilah akibatnya Karena ya segala sesuatu yang berkaitan dengan suami istri Kalau sudah LDR seperti ini Maka ya akan sangat-sangat-sangat riskan Jadi ya sekali lagi Buat penonton channel ini Jangan sampai kalian itu LDR Karena susah LDR Pasti kalian akan diselingkuhin Sumpah capek banget sama berita Arhan Zizek Rachel Salim yang katanya Zizek itu hamil anak pilo Nikah sama Arhan Karena udah hamil Ngegugurin anaknya Terus trisom Itu gue kayak Apa ya Ini jangan sampai nih ya Gara-gara beritanya Rachel Salim Arhan Zizek Gubernur Jakarta jadi Kaisang nih Keisi Saya sudah bilang dari kemarin Ini pasti akan kemana-mana Sekarang netizen sudah bahas Kaisang lah bahas Fuji lah dan lain sebagainya Persetan dengan mereka Intinya perhatian Arhan Jangan sampai kenapa-napa Karena dia itu Aset sepak bola Indonesia Itu saja intinya Aku mau ngeringkas Apa yang sudah terjadi Di X semalam Di luar dari beritanya itu Bohongan atau beneran Tapi kalau misalkan Bohongan itu Udah fitnahnya parah banget Awal dari Rachel Fainya Kan yang baru putus sama Salim Terus tiba-tiba Di snapgramnya Rachel Fainya Rachel Fainya itu Pasang foto sama Ajija Dengan lagu-lagu yang pengkhianatan Terus di X itu Tiba-tiba ada salah satu akun Yang nunjukin DM-an dia Sama Rachel Bilang katanya Arhan itu Nelpon Rachel Fainya Dan dari captionnya itu Kayak membahas tentang Perselingkuhan antara Azize dan juga Salim Terus tiba-tiba Ada bukti-bukti lain Yang bilang Kalau misalkan Zize itu katanya Udah ditalak sama Arhan Padahal kan belum Kalau misalkan Zize itu berselingkuh Bukan cuma sama Salim Tapi sama beberapa laki-laki Termasuk sama Laki-laki yang pernah deket Sama Fuji Dan beritanya itu Selalu berhubungan Dengan seksual Bahkan ada yang bilang Melakukan trisam Dan yang gak habis pikir Beredarlah video sure Yang mirip Azize Dan juga ada berita Yang merusak citra Fuji Dan Torik Dan Raselfenya Akhirnya bikin Snapgram Dengan kata-kata Curhat lah ya intinya Dan dia curhat Intinya dia itu kecewa Karena dihianati Sama teman dekatnya Dan juga sama Mantan pacarnya Orang-orang berpikir Ini itu cuma Teknik marketing Karena akhir-akhir ini Raselfenya itu Lagi ngeluarin satu produk Tapi Racer mengelak hal itu Jujur aku Sampai gemeteran Baca beritanya Mau kau gimi Kau mau serius Kau mau apa Kau itu Persetan dengan hal-hal Seperti itu Karena kita juga Tidak tahu mereka ini siapa Selain Pratama Arhan Tapi yang tersangkut Di sini itu kan Pratama Arhan Ini yang menjadi Atensi publik Arhan Kemudian Zize ini Anak pejabat Jadi ini yang Menjadi salah satu Perhatian publik Kenapa sampai Pratama Arhan itu Dibuat seperti itu Apakah ini hanya Sekedar jualan Atau gimmick Atau semacamnya Tapi kenapa harus Pratama Arhan begitu Karena kita tahu Dia ini sementara Dalam proses Di Suwon FC Kemudian Dia juga termasuk Di Timnas Indonesia Salah satu pemain Sepak bola Yang dicintai Masyarakat Indonesia Fansnya banyak di Indonesia Kenapa harus dia yang Menjadi korban Dari kasus-kasus Seperti ini Karena akan sangat Mempengaruhi Timnas Indonesia Karena kalian tahu Timnas sekarang Itu lagi Gacor-gacornya Dan juga kalian tahu Ada siapa di situ Pratama Arhan Nah kalau sampai Salah satu aset Orang yang Ada andil Di dalam Timnas Untuk buat Timnas Seperti sekarang Kemudian Ada kasus seperti ini Nah itu yang akan Memancing Atensi publik Untuk si Arhan ini Makanya tidak heran Kalau banyak netizen Yang sangat-sangat Mendukung Si Pratama Arhan ini Karena ya Kita tahu sendiri Dia punya andil Di dalam Timnas Indonesia Dia sangat diharapkan Di Timnas Indonesia Oleh pelatih Sintayong Teman-teman Jatuhnya kan tuh Kayak pansos Jir Sumpah Lu kalau misalnya Si V-nya ini ya Lu gue bilangin lu ya V-nya Lu kalau misalnya Bener tuh Kayak Ada Si Salim Ini emang selingkuh Sama si Zizie Lu kasih buktinya Ke netizen Konoha ini Nah itu ya Ini ya Ini dari tadi Yang saya tunggu nih Ada netizen Yang minta bukti Seperti ini Kalau ada bukti Ya disertakan Buktinya Kasih ke netizen Indonesia Supaya ada kejelasan Jadi netizen Indonesia ini Tidak ambigu dengan Kasus seperti ini Nanti kemudian Pertama Arhan Yang jadi korbannya Iya kan Jadi kalau misalkan Ada bukti Monggo silahkan Dikasihkan netizen Indonesia Ini loh buktinya Bahwa istri Pertama Arhan Itu berselingkuh Supaya Kalau mau diambil Jalur hukum ya silahkan Kan begitu sebenarnya Betul juga Biar si Zizie tuh Tau juga orang tuanya Ngapain sih Pakai-pakai Kayak nerka-nerka Kan jadinya Satu Indonesia Nggak udah-udah Emang kemarin tuh Kasus akhirnya Jadi kemana-mana Narasinya netizen kan Si karantina yang udah lama banget Ini balik lagi Kasusnya meledak Kayaknya karirnya Sebagai selebger Mulai jatuh Jadi dia Kayak Apa namanya Pansos Lu kalau misalnya Ada buktinya tuh Kasih nih Biar orang tuanya Si Zizie tuh Tau kelakuan anaknya tuh Kayak gimana Biar si suaminya Si Zizie tuh Tau kalau misalnya Ketawan si Zizie tuh Kelakuan si Zizie tuh Kayak gimana Anjir ngomong Zizie Susah banget Nah yaudah Iya betul Kalau ada bukti Kasih Itu saja yang dituntut Dari netizen Indonesia Nah ini netizen Bik yang cerdas begini Yang saya tunggu dari tadi King Nikita Sudah bersuara Belum tentu bener Dimakan Memang kalian nih ya Kalau dibilangin Kalian bodoh Kalian gak terima Tapi kalau Katanya-katanya Katanya langsung Ditulang nama kalian Gue udah mulai Semuanya tuh Komentar Kayak yang udah kaya Gitu Komentarin orang Kalau gue Komentarin orang Apa-apa Gue kaya Yang lain gak boleh Kenapa Segembel Ya entahlah ya Kasusnya seperti apa Intinya jangan sentuh Pratama Arhan Itu saja sih Sebenarnya Oke teman-teman Jadi itu dia beberapa Video tanggapan Komentar dari Netizen Indonesia Untuk Pratama Arhan Jadi semoga Pratama Arhan ini Baik-baik saja Supaya ketika dia dipanggil Timnas Dia bisa bermain Optimal Dan untuk Pratama Arhan Stay strong Netizen Indonesia Semuanya bersama Dengan Pratama Arhan Oke teman-teman Sekian video kali ini Seperti apa tanggapan kalian Silahkan tulis di kolom komentar Dan terima kasih banyak Sudah tonton video sampai akhir Kita jumpa lagi di video-video Berikutnya Hormat